memang itu salah satu pertanyaan yang sangat penting Imam Jafar sadiq alaihissalam adalah sosok maksum yang betul-betul membawa ilmu Rasul sallallahu alaihi wa'alaik personifikasi dari pada nas karena Nabi bersabda bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua hal satu Al-Quran kedua adalah itroh ahlul baikku ya jadi itroh ahlul baik ini adalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang wajib dipatuhi artinya mereka masuk apapun yang mereka katakan adalah benar sehingga kita yang yang hidup sezaman dengan mereka itu sebetulnya tidak boleh berhadapan-hadapan dengan mereka beristihad berbeda dengan mereka sebetulnya tidak boleh inilah sebuah poin yang saya pikir sangat penting yang dikatakan oleh Pak Haji Arifin ini nah pertanyaannya gimana pada waktu itu murid-muridnya imam-imam Islam ini mengeluarkan istihad yang berbeda dengan mereka ini pertanyaannya saya tidak tahu persis ya kalau bertanyaannya kenapa tapi hasil bacaan saya saya melihat bahwa mereka itu berfatwa itu ketika mereka mereka tidak di Madinah Hai misalnya imam Malik belajar dengan Imam Ja'far As-Sadiq di Madinah ya Imam Abu Hanifah belajar dengan Imam Ja'far As-Sadiq di Madinah tapi kalau mereka hijrah Abu Hanifah hijrah ke misalnya ke Baghdad Hai Malik bin Anas eh kadang-kadang di Madinah kadang-kadang di Mesir dan sebagainya sehingga ketika mereka beristihad mereka tidak melakukan istihad di di dalam kehadiran Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam nah eh lalu kemudian mereka juga tidak mengatakan bahwa hasil istihad mereka itu adalah benar 100% yang membakukkan istihad-istihad para imam ini sebetulnya adalah para muridnya karena itu kenapa eh ada di buku al-makrizi seorang ulama ahli sejarah mengatakan bahwa sebetulnya pembakuan eh eh empat madhab ini terjadi jauh setelah empat-empat imam madhab ini wafat misalnya eh dibakukan madhab Maliki dibakukan madhab Ahmad bin hamba dibakukan madhab Syafi'i dan Hanafi itu jauh setelah mereka meninggal karena itu sebetulnya istihad-istihad para imam ini sebetulnya tidak baku sebetulnya karena itu kenapa eh saya menduga saja sebetulnya para imam itu imam-imam madhab ini mereka beristihad ketika mereka berhadapan dengan masalah-masalah jauh daripada imam Ja'far As-Sadiq dan mereka tidak menutup kemungkinan disalahkan dari istihad mereka namun ya murid-murid setelahnya kemudian membakukan itu atau para penguasa kemudian membakukan itu dan sampai lah kepada sekarang seakan-akan fatwa mereka adalah betul-betul nas yang tidak bisa dirobah-robah gitu oke Was only Allah Allah amman hasil Amin ya I I I I Terima kasih.